Halo Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita The Tracker, channel yang warna mekanik dan pecinta otomotif Oke, dalam jumpa kita kali ini kita akan menanggapi komentar atau keluhan dari sobat teknik yang mengeluhkan bahwa Counter 2018 atau Counter sejuta edition yang suara turbonya tidak bunyi ya Di sini kita akan setel dan kita akan berbagi caranya telnya, sebelumnya kita akan dengar suara originalnya seperti ini ya Ya, dia suara di 0-2000rpm masih terdengar suara turbo stasionernya ya, wir-wir-wir gitu Tapi apabila kita gas di atas 2000rpm, dia hilang, berganti suara berdengung-ngung gitu Ini masih ada bunyinya Ya kan, tapi apabila di atas 2000rpm Nah, dia hilang, cuma berdengung saja Oke, selamat menikmati videonya sampai selesai Check it out Oke, sebelumnya di sini saya jelaskan lagi ya Nah, di sini kita menyetel suaranya ya, bukan turbo-nya ya Ada banyak, ada banyak metode dan di sini saya menjelaskan metode dengan menyetel skep bricknya Jangan khawatir dengan setelan skep brick ini Nah, saya jelaskan ini ya, kronologinya seperti ini kurang lebihnya Ini skep nutup abis ya Ini buka abis Jadi, jangan khawatir kita hanya akan menyetel sedikit saja Ini skep setengah ya Ini 3 per 4 Dan di sini kita akan menyetel di posisi sekitar 3 per 4 seperti ini ya Jadi, jangan khawatir mesin akan tertutup Karena kita hanya menggunakan pantulan dari lidah skep Supaya dia menabrak dinding dari fleksibel dan meninggembulkan efek bunyi ya Jadi, jangan sekali lagi, jangan khawatir Nah, cuma 3 per 4 seperti itu, oke Oke, sekarang langsung kita lakukan pengujian di saat mesin hidup ya Di sini kita menyetel ke pengujiannya menggunakan kunci 12 ya Ring untuk menyetel mencari suara tertinggi ya Seperti ini Oke, suara top tertinggi sudah kita temukan ya Supaya teknik ya Hanya sekitar 5 mili atau setengah cm Kita geser sedikit setelan skepnya ya Dan dari putaran tersebut Lidah skep di dalam akan miring sekitar 20 derajat ke atas Atau nyekep sekitar 1 per 4 saja Dan itu tidak akan berpengaruh pada kinerja mesin ya Kalaupun berpengaruh Jadi, tidak akan mengganggu saja ya Supaya teknik ya Kita di sini sudah meyakinkan karena kita tadi sudah memberikan gambaran Dimana seberapa banyak lidah skep itu menutup ya Seperti yang tadi kita gambarkan ya Oke, dan langkah selanjutnya Karena baut asli original dari pabrik itu sangat pendek Jadi, kita ganti saja dengan baut yang panjang Untuk langkah amannya mencegah sesuatu yang tidak diinginkan Barangkali kalau terlalu pendek mungkin bisa lepas ya Di sini kita pakai baut yang agak panjang Kita masukkan dari dalam Beserta dengan nutnya atau murnya Untuk mengunci Oke, saya ingatkan lagi sama sobat teknik ya Bahwa ini hanyalah Satu dari banyak cara untuk menyetel suara turbo Supaya lebih keras ya Jadi, untuk sobat teknik yang masih penasaran dengan terasa yang lain Silahkan subscribe aja channel kami ya Bidah Tracker Dan jangan lupa komen juga Dan apabila Anda menyukai video ini Silahkan like ya Agar kami terus semangat untuk berkali ya Nah, ini dia gambaran skep bullnya Ini skep separoh dan ini skep 34-nya Jadi, hanya miring sedikit Seperti yang kita gambarkan tadi ya sobat teknik ya Sekali lagi saya ingatkan Dan setelah pas ukurannya Tinggal kita lakukan pengencangan baut Dan kita lakukan pengetesan Terima kasih telah menonton Ya, mantap Tinggal kita lakukan pengencangan Dan kita nanti lakukan tes di RPM ya Jangan lupa kita kasih bautnya luar dalam Kita kasih murnya ya Biar lebih kencang Dan kita tutup Dan kita nanti tes RPM-nya Oke Dan kita lakukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, langkah selanjutnya adalah Kita lakukan perbandingan cek RPM-nya ya Dimana tadi di atas 2000 RPM Suara turbo hilang Nah, ini kita coba cek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Comment dan subscribe channel kami Dan komen dan subscribe channel kami Agar bisa selalu mengikuti video-video kami Sekali lagi Terima kasih dan salam teknik Dadah